Saudara lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek jelang malam pergantian tahun terpantau lancar. Penyekatan di kilometer 47 sudah tidak diberlakukan dan belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Sabtu pagi lalu lintas di kilometer 48 Tol Jakarta Cikampek terpantau lancar. Berdasarkan prediksi Polri, volume kendaraan baru akan meningkat di sore hari nanti. Sementara itu penyekatan di kilometer 47 juga sudah tidak dilakukan lagi. Ada pun volume kendaraan yang masuk ke gerbang Tol Cikarang Utama menuju Palimanan sejak pukul 9 pagi mencapai 8.000 kendaraan. Sedangkan volume kendaraan yang keluar dari gerbang Tol Cikatama menuju Jakarta mencapai 4.000 kendaraan. Kondisi terkini arus lalu lintas di jalur Tol Jakarta Cikampek pada libur akhir pekan ini. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Selamat siang Renata. Sejauh ini bagaimana arus lalu lintas di jalur Tol Jakarta Cikampek? Selamat siang, Mersi dan juga Saudara. Yang kami pantau sejak pagi hingga kini di kilometer 48 tempat kami melaporkan memang situasi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek tidak begitu ramai. Cenderung lancar dan sangat berbeda dari situasi kalau kami bandingkan dengan pantauan kami di sore dan malam kemarin. Kalau kita bandingkan memang pada hari kemarin di sore dan malam itu kemarin begitu padat, begitu ramai, sempat tidak ada kepadatan di gerbang Tol Cikampek utama. Namun di pagi hari hingga siang ini memang situasinya masih lancar dan tidak begitu ramai. Tapi tentunya kalau dari prediksi kepolisian, semakin sore nantinya kepadatan akan semakin meningkat. Dan juga Mersi diketahui di kilometer 47 sempat dilakukan penyekatan pada hari kemarin, namun hari ini sudah tidak diberlakukan lagi. Rekayasa lalu lintas, baik itu kontraflow maupun one way juga belum diberlakukan karena seperti yang kita pantau di sini kondisinya masih lancar dan tidak begitu ramai. Mersi. Renata, berdasarkan pantauan Anda, arah mana yang paling dipadati oleh kendaraan? Arah Bandung atau yang menuju Jawa Tengah? Iya, Mersi kalau kita mengacu pada data yang diberikan oleh jasa marga sendiri, memang kendaraan yang mengarah ke Bandung ini lebih banyak dibandingkan kendaraan yang mengarah ke Jawa Tengah. Kalau kita mengacu pada data volume kendaraan yang masuk ke gerbang Tol Cikampek utama yang mengarah ke Jawa Tengah sendiri, kendaraan yang masuk ini ada sebesar 8.257 kendaraan. Lebih sedikit dibandingkan volume kendaraan yang masuk melalui gerbang Tol Kali Hurip utama menuju Bandung ini sebesar 9.786 kendaraan. Mersi. Renata, strategi seperti apa yang akan dilakukan petugas jika terjadi kepadatan lalu lintas di sana? Iya, Mersi. Kita ketahui memang kilometer 46 sampai kilometer 61 ini biasanya dilakukan kontraflow. Namun hingga saat ini memang rekayasa lalu lintas kontraflow maupun one-way ini belum diberlakukan di titik yang kami melaporkan saat ini. Dan juga jika kepadatan mulai meningkat, pihak kepolisian sudah menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas, terkhusus nantinya apabila puncak arus balik tiba yakni yang diprediksi polisi itu pada tanggal 1 Januari besok. Kalau dari kebijakan yang diterapkan oleh polisi apabila kepadatan ini mulai meningkat, nantinya harus mengacu juga kepada data dari jasa marga terkait dengan volume kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek nanti. Apabila kendaraan sudah mencapai 5.500 kendaraan per jam, maka nantinya polisi akan melakukan mekanisme kontraflow di kilometer 72 hingga 47 untuk arus balik nanti. Sedangkan apabila kendaraan sudah mencapai 8.500 kendaraan per jam, polisi akan memperlakukan mekanisme one-way. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV yang mematau langsung arus lalu lintas di ruas tol Cikampek.